Halo semua, sekarang saya lagi ada di Gedung Mitra Hadi Pranakemang, Jakarta Selatan. Saat ini sedang berlangsung acara Perayaan Hari Batik bersama Perempuan Tangguh Indonesia atau PTI. Penasaran acaranya seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat acaranya. Sebelum yayasan itu terbuat, terbentuk ya, kami itu adalah ibu-ibu yang sebenarnya turun aja secara serentak untuk melakukan, membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Jadi saat itu adalah kira-kira bulan Maret 2020. Berjalan dengan waktu, COVID-19 sudah meredah, pemerintah sudah bisa menangani, semua orang sudah calm ya. Kami itu berpikir sebenarnya teman-teman kami ini, apa sih yang akan kita lakukan ke depannya? Apakah cuma segitu aja? Apakah kita akan melakukan yang lebih dari itu? Dan saat itu tercetuslah, kita itu melihat bahwa ada kaum atau masyarakat yang termajinalisasi di Indonesia itu, yaitu penyandang disabilitas. Dimana di Indonesia itu, kalau saya dapatkan datanya, kurang lebih 10% dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Maka dari situ kami bersepakat bahwa yayasan kami hanya berfokus kepada perempuan dan penyandang disabilitas. Ini sebenarnya selain sahabat tuli, kami juga sudah mengadakan pelatihan untuk anak-anak otis dan down syndrome. Anak-anak otis dan down syndrome itu kita latih untuk seni melukis dan seni membuat keramik. Saat ini baru dua itu. Tapi nantinya saya juga akan membuat pelatihan-pelatihan lain akan kami adakan untuk anak-anak yang lain lagi. Tapi kami memang harus memprogramkan itu dengan baik, enggak cuma asalan saja. Jadi Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia ini tidak hanya mau mengadakan pelatihan. Seperti saya bilang, mengadakan pelatihan 100 ribu kali pun bisa. Tapi sesudahnya apa, kita kan harus menyediakan lapangan kerja, mencarikan mereka kerja, melatih mereka untuk terus lagi menjadi orang-orang yang capable, yang bisa bersaing di dunia saat ini. Mereka membuat saya punya keberanian. Saya punya ke, apa namanya, confident untuk berjalan di catwalk. Karena saya tidak punya, enggak pernah belajar. Tapi karena mereka membuat saya menjadi tantik dengan patah rambut yang mereka tata, akhirnya saya punya confident level untuk berjalan di atas catwalk. Mudah-mudahan bisa memberikan hiburan buat teman-teman yang menonton. Nah, bagaimana semua sudah nonton? Batik indah ya! Yuk jaga budaya kita! Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.